Jadi kalau dia itu jatuh, saya tidak akan mengangkat dia. Halo rekan-rekan semua, jumpa lagi dengan saya Dixan Kamil dari Fidelitas dalam Fidelitas Tips & Tricks Channel. Dalam kesempatan, kali ini kita akan membahas terkait sukses and planning. Di mana sukses and planning merupakan kunci kebalasan sebuah perusahaan keluarga. Lalu bagaimana caranya melaksanakan sukses and planning? Masjiman penjelasan dari Bapak Ali Matus, beliau merupakan Presiden Direktur dari Mas Pion Group. Kebetulan, ayah saya itu ada anak 4 laki-laki, 1 perempuan. Di sana memang dari ayah sendiri itu bersaing, bersaing antara sutara juga bersaing. Saya memang kebetulan barep, tapi barep itu tidak berarti posisi yang bagus. Kita sehingga saya sendiri harus menyesuaikan situasi dan menciptakan. Setelah menyesuaikan, menciptakan situasi. Nah, sehingga sampai sekarang yang di Mas Pion, sisa 3 sutara laki-laki yang pegang peranan. Saya di CEO-nya, saya di T-Root-nya, ya saya merasakan begini, yang untuk generation, the next generation. Jadi kalau dia itu jatuh, saya tidak akan mengangkat dia. Dia harus bisa berdiri sendiri, di atas kaki sendiri. Ya, cuma dia kalau jatuh ke curang, saya mungkin tidak pikir kedua saya terbang. Saya sendiri tidak tahu nasibnya, tapi itu yang mana emosional. Itu anak sendiri. Makanya saya juga lihat, kan generasi yang akan datang ini harus ada fighting spirit. Tapi fighting spirit, jangan sampai pukul-pukulan di dalamnya. Sehingga, waktu ayah saya menentukan generasi saya, saya bilang, saya kasih tahu ayah saya, saya tidak mau will, tidak usah pakai will. Semuanya harus pakai notaris. Semuanya anak tanda tangan, termasuk orang tua. Sehingga, itu tidak jadi rebutan di sana. Ini juga suatu ide yang bagus untuk keluarga-keluarga yang lainnya. Jadi, bagaimana supaya antar keluarga, ditinggal orang tuanya, berantam di sana. Nah, ini memang dari kita yang mungkin yang pertama, yang pakai notaris, tanda tangan semua. Juga dinyatakan tidak pakai will. Sebab Indonesia will, hukumnya itu will yang terakhir, yang sah. Yang will yang sebelum-sebelumnya itu berangkuah di sana. Nah, ini mungkin suatu pengalaman, suatu idea yang sangat-sangat bagus bagi kita. Sekian untuk topik kali ini. Kalau mau menonton video-video dengan topik menarik lainnya, silakan membuka channel kami dan klik subscribe. Dan jika ingat mendapat insight yang lebih dalam, silakan mengubung kami di nomor berikut. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.